Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Kania Elora Widianto Kelas X3, aksen ke-12 Jadi hari ini saya akan membuat video ulangan bahasa Indonesia tentang biografi orang tua Jadi saya disini bersama mama saya Mama, perkenalkan diri Assalamualaikum Pak Eri Perkenalkan, saya Mama Kania Nama lengkap saya Olivia Yosida Umur saya 40-60 tahun Saya lahir tepatnya di tanggal 11 Mei tahun 1978 di Yogyakarta Jadi aku mau kasih beberapa pertanyaan Jadi pertanyaan pertama, apa kenangan masa kecil mama yang paling berkesan? Kenangan masa kecil itu banyak ya Soalnya kan waktu zaman masa kecil itu kita dulu itu belum ada gadget Jadi otomatis kita itu pulang sekolah Pasti main sama teman-teman Entah itu main petak umpet Main kasti di lapangan Atau main lompat tali Terus pertanyaan kedua Dimana mama sekolah Dan masa favorit mama pas sekolah? Jadi dari SD, SMP, SMA Mama kasih tau Dimana aja mama sekolah dan masa favoritnya? Sekolah mama dari SD, SMP, SMA Semuanya di Jogja Karena orang mama kan ditinggalnya disitu Dan kalau masa favorit itu SMA Karena di SMA itu kita mulai belajar organisasi yang bener-bener kita itu kerja ya Cara contoh-contohnya kayak kepanitiaan Kita sering bikin acara Dan dulu mama ingat banget acara yang paling besar itu waktu ulang tahun sekolah Lufstrom, Lufstrom itu per lima tahun ya Kita itu mundang dewas 19 Itu geberakan banget tuh Dan mama salah satu panitianya Makanya seneng banget bisa udah datengin dewas 19 ke sekolah Pelajaran favorit mama pas sekolah itu apa sih? Kalau mama paling seneng matematika Karena ngitung-ngitung Terus dimana mama kuliah? Dan apa momen favorit mama pas kuliah? Mama kuliah di Universitas Trisakti Fakultas Kedokteran Karena mamahnya mama Atau ayahnya Kania Itu kan dokter Dari situ mama juga pengen jadi dokter Dan kebetulan mama waktu itu pindah ke Jakarta Karena kuliahnya di Trisakti Jadi mama ngekos di Jakarta Terus kalau masa favorit saat kuliah itu Waktu mama jadi asisten dosen anatomi Karena disitu kita itu bener-bener Mengaplikasikan ilmu kita itu Ngejarin adik-adik kelas kita Terus apa pekerjaan pertama mama? Pekerjaan mama karena mama lulusan Fakultas Kedokteran Yang jadi dokter Jadi mama praktek di Puskesmas waktu itu Jadi pegawai negeri Mimpi mama pas masih kecil itu apa sih? Ya itu Karena orang tua mama itu dokter Ya mimpinya otomatis jadi dokter Cuma yang heran kenapa Anak mama ini gak mimpi jadi dokter ya? Apakah mama pernah merasa gagal selama hidup? Apa yang kayak mama merasakan Kayak mama paling terpuruk di saat apa? Kalau terpuruk-terpuruk banget sih Keliatannya belum pernah ya Karena kan kita harus bisa mengatasi segala masalah itu Dengan bijaksana ya Setiap kali ada masalah Kita dicerakan Kita cari solusinya Jadi jangan sampai kita sampai benar-benar terpuruk Dalam suatu masalah Atau istilahnya sampai kita depresi itu jangan sampai Jadi apapun masalahnya Kita dicarakan Kita cari solusinya Ya Alhamdulillah sampai saat ini Mama bisa struggle dan bisa bertahan sampai sejauh ini Apa nasihat yang paling berkesan dari kecil sampai sekarang? Dari orang tua atau dari guru? Dari orang tua boleh dari guru Dari orang tua itu Ya istilahnya kalau orang tua mama itu Selalu menasehatin Ya kamu melihat kan mama itu seperti ini Jadi kamu harus bisa lebih dari mama Gitu jadi istilahnya kita harus Berusaha semaksimal mungkin Supaya kita itu bisa Dalam posisi lebih dari orang tua kita Kalau dari guru? Kalau dari guru ya Rata-rata itu ya Kejarlah cita-cita musuh tinggi langit Dengan terus belajar Dan belajar Dan jangan lupa terus Selalu bermanfaat bagi orang lain Gimana cara mama Kayak bisa sampai ke titik yang sekarang gitu? Ya itu tadi Terus belajar Terus mencari pengetahuan dari mana saja Dan gak lupa juga berdoa Itu kuncinya Apalagi kalau sekarang Kita kan sudah berkeluarga Ya mama udah berkeluarga Udah punya anak tiga Yang udah besar-besar semua Ya artinya kita harus Selalu bisa memberikan contoh yang baik Untuk anak-anak kita Supaya mereka akhirnya nanti bisa menjadi Anak-anak yang mandiri Dan juga berguna Bagi bangsa, negara, tanah air, tercinta Kalau mama bisa ketemu Mama pas masih kecil Mama mau ngomong apa? Mama sendiri ketemu mama Iya Apa ya? Kalau mama itu ya Apa ya? Ya terus berusaha Terus berusaha Terus belajar Ya selalu memperbaiki diri Berusaha untuk mencapai Apa yang diinginkan Soya mungkin ya Bisa lebih dari sekarang Akhirnya Kalau mama bisa mengulang momen-momen Mama waktu sekolah Atau waktu apa Apa momen yang mama mau ngulangin lagi? Apa ya? Ya Itu sih Lebih ke Ya mungkin kita Lebih Apa ya? Lebih bersenang-senang kali ya? Biar kita bisa lebih enjoy hidup Mungkin karena kan selama ini mungkin Kalau Kita mau ngulang Artinya kan kita udah pernah ngalamin Berarti semua yang jelek-jelek Kita tinggalin Yang bagus-bagus Kita perbaikin lagi Itu Dari masa SD SMP SMA Kuliah Kayak apa Masa yang Di tingkat mana Yang masanya paling berkesan Yang kayak mama bakal sampai ingat sekarang Dan kayak punya banyak temen kah? Atau apa gitu? Masa Kuliah kali ya Karena kalau waktu masa kuliah itu Karena mama itu Apa namanya Pindah ya Dari Jogja ke Jakarta Yang artinya itu kan kota besar Dimana itu pertemanannya itu Lebih luas lagi Dari daerah manapun Dan dari golongan manapun Dan disitu kita juga berbagai Bertemu berbagai orang Dengan berbagai karakter Jadi disitu Kita harus bisa lebih Membawa diri dan mawas diri Jadi disitu kita memang benar-benar Ditempa Bagaimana kita bisa menjadi Pribadi yang mandiri Boleh gak ceritain sekali lagi Masa kuliah mama Yang kayak beneran Dari awal mama daftar kuliah Sampai lulus Dari pertama daftar kuliah Karena waktu itu Kebetulan Apa namanya Mama dari Jogja Dan Waktu itu kan informasi Belum terlalu banyak Karena itu kan tahun 96 ya 96 95-96 itu masih belum Kayak sekarang Informasi itu kita harus Benar-benar nyari Nah kebetulan waktu itu Mama Kontak-kontak kan ya Sama teman mama di Jakarta Terus dia ngasih info Bahwa Besok itu hari terakhir Pendaftaran Kedokteran Terisakti Nah karena kan Kalau Kedokteran Zaman dulu itu Untuk masuk ke dokteran negeri Itu kan memang Persaingannya sangat ketat ya Jadi ya Kita harus punya Cadangan swasta Cuma Karena waktu itu Pikirannya Terisakti itu bagus Akhirnya ya mama Besoknya Dengan diinternin Dengan Yang Kakung Mama ke Jakarta Naik sawat Paginya langsung Dari bandara Langsung daftar Begitu daftar Kebetulan mama itu lupa Gak bawa pas foto Karena gak bawa pas foto Kebetulan kan Di seberang Kampus itu Ada Mall Citralen Mall Namanya Akhirnya mama nyebrang dulu Naik jembatan penyebrangan Kesitu sama Yang Kong Mama pas foto dulu Disitu Akhirnya pas foto Terus balik lagi Daftar lagi Yaudah setelah daftar Mama pulang Terus balik lagi ke Jakarta Waktu ujian Alhamdulillah Ujian langsung diterima Terus yaudah Pas masa pertama kuliah Itu kan ada ospek Nah ospek itu seru banget Karena Mama disitu dipilih Jadi Kopril Kopril itu Pemimpin pasukan Perempuan Jadi ada kopral Ada kopril Nah mama itu Koprilnya Jadi mama yang memimpin Teman-teman mama Satu angkatan Disitu satu angkatan Itu ada sekitar 180-an Laki-laki sama perempuan Mama pemimpin Pasukan perempuannya Ya Alhamdulillah Itu menjadi momen-momen yang sangat berkesan Karena ada Ospek fakultas Dan ospek universitas Kalau ospek universitas Waktu itu kita di Cibubur Di Cibubur itu Kita ketemu dengan Berbagai macam Fakultas Jadi fakultas Kedokteran Hukum Ekonomi Tentik Semuanya kumpul Dijadikan satu disitu Nah disitu juga Kita dapat banyak sekali pengalaman Terus waktu kuliah Kuliahnya memang Pelajarannya beda ya Dengan SMA Karena disitu kita itu Benar-benar Apa namanya Dosen itu menerangkan Yang kita harus melihat Dari textbook Karena textbook itu kan Kita kedokteran Dalam bahasa Inggris Dan bahasa Latin Jadi kita harus Extra benar-benar Extra belajar Dan disitu Kita juga harus rajin Cari informasi Dari kakak kelas-kakak kelas Supaya kita bisa tahu Pengalaman apa Dan soal-soal apa Yang pernah ditanyakan Jadi disitulah Apa Yang bisa membuat kita Makin terpacu Untuk belajar Terus waktu kuliah Mama juga jadi itu Apa Asisten dosen Anatomi Kebetulan nilai mama bagus Terus mama juga suka Dengan Bagian organ-organ tubuh Terus akhirnya mama Jadi asisten dosen Dan dari asisten dosen itu Mama dapat gaji pertama Karena Ternyata jadi asisten dosen itu Juga dibayar Dari bagian yang kita Ikutin itu Nah setelah Empat tahun kuliah Kalau kedokteran itu Kita Apa namanya Koas Jadi setelah Empat tahun kuliah Kita itu dapat gelar Wisuda itu gelarnya Masih dokter muda Atau gelarnya Esket Sarjana kedokteran Setelah itu Kita harus koas Selama dua tahun Nah koas itu Kita dua tahun Kita keliling Di rumah sakit Di rumah sakit Di mana kita Ditunjuk Jadi ada Empat bagian besar Dan delapan Bagian kecil Bagian besar itu Ada bedah Landungan Anak Penyakit dalam Jadi Disitu kita belajar Selama dua tahun Setelah itu Setelah kita lulus Dengan nilai yang Memang cukup Baik Kita terus Akhirnya Wisuda lagi Yang kedua Nah wisuda Yang kedua itu adalah Wisuda dokter Wisuda dokter itu Di mana kita Mengucapkan Sumpah dokter Sumpah dokter itu Yang kita bawa Sampai sekarang Ya mungkin itu Ceritanya Mama kuliah Sekian Ujian Bahasa Indonesia Teks biografi Dari aku dan mama Terima kasih Pak Eri Dan terima kasih mama Sudah mau berbagi ceritanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh